Suatu ketika, Malaikat Jibril menemui Rasulullah dan menerangkan bahwa api neraka itu ada tujuh pintu. Nabi SAW kemudian meminta Jibril untuk menjelaskannya. Jibril berkata, pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya jurang, diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Kedua, dinamakan Jahim, disediakan bagi kaum musrikin. Ketiga, dinamakan Sakor, akan ditempati kaum sobiin atau penyembah api. Keempat, dinamakan Lada, tempat bernaung iblis dan para pengikutnya. Kelima, dinamakan Hutomah, dipersembahkan untuk kaum Yahudi. Keenam, dinamakan Syair, dikhususkan untuk kaum kafir. Jibril terdiam dan ragu untuk menyampaikan pintu ketujuh. Karena Rasulullah mendesaknya, akhirnya Jibril berkata, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertaubat. Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril meletakkan kepala nabi di pangkuannya. Setelah sadar, beliau bersabda, Ya Jibril, sungguh besar sedih dan kerisauanku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jibril menjawab, Ya, orang yang berdosa besar dari umatmu. Rasulullah pun menangis.